Minasan, konnichiwa Dewi Nikiya Yokoso Kembali lagi di diarinya Dewi Oke, jadi hari ini Gue pengen kasih informasi Buat kalian, jadi gini, banyak yang Tanya sama gue, kak gimana sih Caranya kerja di Jepang? Sebetulnya gue udah beberapa kali Menjelaskan tentang hal ini di Video-video lainnya, tapi ya Masih banyak yang tanya Akhirnya gue kolabo sama Youtuber, nama channelnya Full in Japan Dan ini yang bikin video, namanya Calvin, jadi Calvin ini Dia kerja di Jepang, sudah Hampir 2 tahun, gue lupa Sorry Calvin Nah biasanya kalau orang pengen kerja di Jepang itu Caranya ya ada 3 lah gitu ya Secara garis besarnya Yang pertama itu melalui pendidikan Kayak gue, masuk ke sekolah bahasa Jepang Tamat dari sekolah bahasa Jepang Itu gue lanjut ke Semonggako, atau kalau temen-temen gue yang lain Lanjut ke Daegaku Universitas Kalau kita tamatan sekolah sini Kita tuh dianggap setara Selevel sama orang Jepang Nah makanya itu jauh lebih gampang cari kerja Cuman kan gak semua orang bisa kuliah disini Secara biayanya mahal Sekolah bahasa Jepang itu aja udah kena biaya 80 juta setahun Dan untuk Semonggako Itu gue kena biayanya 140 juta per tahunnya Buat masuk Nihongo Gako aja udah mahal banget gitu kan Gue juga kalau misalnya waktu itu gak dapet Beasiswa dari Jaso Itu gue pasti udah 1,5 tahun udah balik lagi ke Indonesia Karena biaya hidup disini mahal Terutama karena gue tinggalnya di Tokyo Nah yang cara kedua itu adalah magam Atau misalnya lewat jadi perawat misalnya Atau jadi apa namanya Perawat Fukushi Fukushi itu buat jaga orang-orang tua gitu Yang cara ketiga itu adalah dengan cara cari sendiri Ini macam-macam caranya Ada yang di scout Ada juga yang tanya sama Google Sensei Terus ngajuin CV sendiri Dan kalau misalnya keberuntungan lo bagus Dan perusahaannya pengen lo kerja di Jepang You will get the job Tapi ya cara yang pertama yang gue bilang tadi itu Pendidikan itu biayanya besar Dan makan waktu Jadi kalau untuk orang yang udah usianya di atas 25 Ya mungkin pasti bikinnya panjang gitu ya Soalnya resikonya gede banget gitu kan Sebetulnya gak ada kata terlambat sih Kalau misalnya pengen kerja di Jepang Lewat jalur pendidikan Karena itu yang paling gampang sih Tapi emang itu juga yang paling mahal Yang magang juga makan biaya Tapi ya kalian gak bisa selamanya di Jepang Sekarang buat yang magang itu udah dikasih Karena Jepang lagi kekurangan pekerja ya Jadi dia kasih tambahan Kasih tambah 2 tahun Dari 3 tahun sekarang bisa magang di Jepang maksimal 5 tahun Nah itu juga ada syaratnya sih Jadi kayak ada ikut ujian gitu ya Kalau gak salah Maaf kalau gue salah Soalnya gue bukan magang di Jepang Tapi ya buat temen-temen yang pengen tinggal di Jepang Lama seumur hidup misalnya gitu kan Ya berarti pilihan terakhirnya itu ya nomor 3 Jadi ceritanya kemarin ini gue video call sama Calvin Dan disitu gue tanya-tanya Gimana caranya dia bisa sampai di Jepang gitu Dengan usaha sendiri gitu loh Oke langsung aja kita nonton videonya Enjoy! Gimana ceritanya kok bisa dapet kerja di Jepang? Soalnya cari kerja di Jepang itu susah gitu loh Bener 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 Kayak cari kerja di Jepang itu susah Namanya kerja itu ada Di Jepang juga ada 2 ya mungkin ya Yang kerjaan yang kayak pakai tenaga ya Kayak contohnya ya Kayak buru gitu-gitu kan Itu biasanya gak terlalu banyak pendidikan Biasanya karena ada kayak agensi-agensi Jadi kita tinggal dari sana kita bisa Itu kan Nah sedangkan yang kerja kan bukan yang kayak gitu ya Yang ke awal di orang Jepang sendiri Mereka bilangnya elito Jadi ceritanya cukup panjang ya Sebenernya aku sebelumnya udah bekerja ya Sebenernya aku kerja di pusat Korea dulu ya Karena aku lulusnya dari TB Aku mahasiswa di TB Terus aku exchange student di Korea Jadi aku dilulus di sana Terus kerja di Korea juga Setelah itu aku resign Terus aku kayak setengah hampir 4 bulan ya 4-5 bulan aku keliling jalan-jalan Nah kerjaan, nabung duitnya buat jalan-jalan Dan gue lakuin itu Dan ada suatu ketika Ketika gue lagi di kayak di sky bar tau Sky bar di bar yang di atas bangunan itu di Bangkok ya Itu kenalan sama orang Jepang Kenalan sama dengan kan aku Orangnya sering ngobrol nih Orang gak dikenal juga ngobrol Dan dia kayak denger-denger gitu Ngobrol-ngobrol Dan dia kayak tertarik gitu Kamu engineer kan Kerjaan kamu teknik gitu Oh iya kamu tertarik kerja di Jepang gak Dia tanya gitu Oh di scout? Wow Dia bilang gitu Terus dia kasih kayak kontak gitu ya Kontak, ada email, ada ya gimana Surah gue hubungi Gue kira pertama-tama cuma Ya cuma hanashi gitu Cuma ngobrol Gak mungkin lah ya Tapi ketika gue selesai liburan ya Gue akhirnya kayak coba-coba ya Ya gak ada salahnya kan Kita coba kan cuma email gitu Email akhirnya dapat email balasan Kaget juga ya gue Ternyata kayak ada Dia tuh ada kayak nyari Emang Buat South East Asia gitu ya Buat kerja di Jepang Dan itu kuatanya dikit banget ya Cuma satu atau dua orang doang Dan itu susah Dan gue kayak masuk kayak Setengah direkomendasiin Akhirnya gue diminta wawancara Interview Interview lewat internet berarti ya Iya waktu itu masih Pake web ya Kayak gini Kayak gini ngobrol Terus udah itu Udah satu Terus baru face to face Ada face to face Selesai Wow Face to face berarti lu ke Jepang gitu kan? Enggak Enggak Waktu itu di Indonesia Oh di Indonesia Jadi dia ada cabangnya di Indonesia gitu Iya dia ada kayak agensi itu ya Aku lupa nama agensinya Jadi dia minta agensi itu Yang melakukan proses Kayak di Di RNC gitu ya Tapi orang Jepangnya Berorang Jepangnya datang sendiri ke sana Gitu loh Jadi ceritanya Jadi kayak sebenarnya Kayak hoki ya misalnya Laki ya Jalan nya juga Enggak kepikiran Aku bukan yang nyari Kayak biasanya kan orang nyari-nyari ya Ini dapat sendiri kok gitu Dan Gue juga bingung gitu Kayak Enggak susah amat ya Kalau dia Gue ya pengalaman ya Kayak gitu ya Cuma interview gitu Selesai Hampirnya gak ada tes apa-apa Juga enggak gitu loh Mungkin karena Bedanya Karena gue itu Bukan kayak Bener-bener si Newshine ya Si Newshine Mereka baru kuliah Baru lulus dari kuliah ya Ya Bakar ini orang Enggak Gue udah ada pengalaman Dan mungkin Karena itu Gue gak perlu di tes lagi Mungkin ya Tapi waktu itu Lu udah bisa Ngomong bahasa Jepang Atau belum Ya kagak lah Tapi lu Itu loh Termasuk lancar Padahal cuman 2 tahun ya Cuman Eh iya kan Berarti tahunan ya Gitu ya Jadi sebelum ke Jepang ini ya Ke Jepang kan April gitu ya Iya Jepang April Eh kok ingat tuh Mulai belajar bahasa Jepang Itu Agustus 2016 Itu belajar Apa ya Ha he ho he ho Ha i we o Ha i we o kaki ku keko Itu standart lah Orang belajar dari pertama Dan tapi dia juga Agak strict ya Dia pengen tau Kamu bener-bener Heber atau enggak Dia tuh gini Kamu belajar dari nol Itu hari Agustus Waktu Desember kan ada ujian ya Ujian Iya Harus N3 Oh Wow Jadi dari Agustus Kamu belajar dari nol Yang enggak tau sama sekali A i u e o Desember awal malah Sebenarnya Jadi Faktis aku cuma bulan Agustus September Oktol November Cuma 4 bulan Dari nol Belajar harus sampai N3 Lulus Wow Eh tapi itu Bentar Dulu kan pernah di Korea Bisa ngomong Korea Iya Oh Berarti udah ada basicnya ya Maksudnya Jadi Bener Kayaknya tau deh Kayaknya kalian teman-teman semua deh Kalau tau gak Bahasa Korea Sama bahasa Jepang itu Grammarnya itu Similar lah ya Aku enggak bilang Similar Similar bahasa Indonesia apa ya Sampai lupa bahasa Indonesia loh Sama-sama Mirip 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 ya Enggak sama Enggak 100% sama Tapi mirip Jadi kan juga Pronounsationnya Ada beberapa yang mirip-mirip gitu Jadi kalau udah ada basic bahasa Korea Belajar bahasa Jepang itu Cukup cepat ya Mungkin enggak ada ini tau ya Kalau ada teman-teman orang Korea Dia belajar Jepang cepat ya Cepat banget Kalau orang China ya Orang China dia beda Dia belajar Jepangnya cepat Tapi dia gak bisa ngomong Iya Tapi kanji Dia cepat Kanjinya Kanjinya cepat banget gitu loh Kayak Nyebelin Kayak gak belajar Tapi kalau orang Korea terbalik Dia bisa ngomong Tapi dia mungkin gak bisa tulis Itu yang Sampai sekarang juga Sebenarnya aku gak Kalau bisa kanji loh Aku liat kanji tuh pusing banget loh Dia mau ke restoran Iya bener Jadi kalau ke restoran Jadi jangan pikir Kalau misalnya di channel Kayak Aku gak bisa baca Aku gak bisa baca Berarti kanjinya masih Masih usaha lah ya Masih usaha lah ya Ya orangnya Kadang-kadang sampai bingung Ya oke Iya muka Oh soalnya muka lu Muka Jepang Tapi dikasih menu Jepang Ya begitulah ceritanya Jadi ini cerita Jadi kalau gue ditanya gimana ke Jepang ya Cara kerja ke Jepang Gue agak susah Kalau deh pengalaman gue Kayak gitu Kayak orang bilang Yang kaki ya Direkomendasikan Dan juga Jangannya lurus-lurus aja Kayak gak ada gangguan gitu loh Bener-bener ya Gak ada tes apa-apa Gak ada Cuma interview Interview juga Mungkin gini deh Mungkin waktu interview Banyak yang Mungkin mereka tau ya Ada Kayak job-job ke Jepang Tapi rata-rata gagal di interview Kataku sih interview aja ya Kayak gini aja gitu loh Jawab Jawab sesuai kamu aja Jadi diri sendiri aja Relax gitu Sebenarnya yang Dulu malah ya Waktu ke Jepang malah Sebelum ke Jepang Sebelum milih ke Jepang Aku tuh Dihadapkan ke dua pilihan yang sulit Jadi kan tadi gue bilang gini ya Jadi kan Gue tadi bilang kan Gue jalan-jalan ya Keliling-keliling gitu ya Dan pada saat itu Gue juga mikirin ya Future habis ini mau ngapain ya Kan gak mungkin gue jalan-jalan terus ya Hanya bertahun-tahun gitu Jadi gue bilang Gue gimana kalau apply Beasiswa aja Seperti orang-orang pada umumnya Udah kerja-udah kerja Tiba-tiba dia pengen S2 gitu Akhirnya gue juga apply Suatu beasiswa yang namanya Sevening Scholarship Sevening Scholarship Itu beasiswa dari UK Dan Emang Sangat prestis ya Di dunia juga Sangat prestis Karena kamu ber Apa Mendapat beasiswa itu Harus Berkompetensi dengan Orang-orang di seluruh dunia Dan ketika kamu udah beasiswa itu Kamu boleh Kuliah ya Boleh kuliah jurusan apapun Di universitas apapun di UK Jadi kamu tinggal tunjuk Kamu mau kuliah apa Dan mau universitas apa Keren gak? Mana ada yang beasiswa kayak gitu Jadi makanya itu sangat susah banget Karena kayak gitu ya Susah Dan kamu di cover full Ya Cover full Jadi semua di UK Kamu mau universitas apapun Misalnya Manchester University Cambridge Oxford Up to you gitu loh Kamu kalau udah dapet itu Kamu kayak Mili aja gitu Dan pada saat itu ya Nah Tapi Prosesnya kan lama ya Dan itu sebenarnya Yang aku benar-benar Waktu lagi liburan Aku benar-benar fokus itu Sebenarnya fokus dapetin beasiswa Aku gak kepikiran ke Jepang malah Tapi karena proses Perseleksinya itu lama banget ya Hampir setengah tahun ya Oh setengah tahun Ya jauhnya Dari apply pertama kali ya Sampai pengumuman itu Mungkin lebih deh setengah tahun Ya Jadi mungkin lebih setengah tahun Jadi karena susah banget ya Jadi Jepang yang Dawanan Jepang ini Datangnya tengah-tengah Bahkan di kayak Terakhir-terakhir itu loh Jadi ketika yang Jepang ini pengumuman Kamu diterima Kamu udah diterima Kamu datang ke Jepang Tanggal segini Aku ingat Tiga hari kemudian Tiga hari kemudian Aku dengan email Bahwa aku Lolos biasa sesuai itu Wow Itu pilihan yang sulit banget Sampai diteleponin Ke dubes England ya UK Di Indonesia ya Di Jakarta Iya aku sampai bingung Marah itu dia tahu Congratulation gitu Gitu-gitu Aku diam-diam aja sih Itu benar-benar Salah satu pilihan Tersulit di hidup gue Tapi bukannya pilihan yang juga Dua-duanya bagus gitu loh Dua-duanya sama-sama bagus gitu Dua-duanya sama-sama bagus Tapi setelah banyak pertimbangan ya Nggak banyak-banyak amat sih Pikirnya Saya Aku pikirnya pendek Kayak Pikirnya otakku kecil Ya kecil ini Memorinya kecil Jadi nggak bisa mikir Jadi mikir-mikir Alasan pertama Aku mau Biasa sesuai itu Kenapa Mau ke sekolah lagi Kenapa Dan Setelah mikir-mikir Kayak aku lebih suka Kayak kerja langsung deh Aplikasikan apa yang di dalam otakku Dalam kerja langsung Dibandingin aku Kuliah lagi Udah kuliah nih Selesai kuliah Saya kerja lagi Ujung-ujung sama aja Gitu loh Dan aku juga sempat ngobrol sama perusahaan yang tempat aku bekerja ini Bahwa Aku dapat ginian loh Gitu loh Tapi Akhirnya mereka bilang Loh Wah hebat banget Kayak itu makin Makin bikin kita mau tarik kamu Gitu loh Bener-bener Ini nggak boleh aja lepasin Emang kan gitu Jadi Setelah Nimbang-nimbang Seminggu mungkin ya Karena aku juga nggak mau lama-lama Karena kamu harus bentuin kan Kamu harus Prepare Kalau ngambil university Di UK Must prepare Dia kan ada banyak proses lagi Prepare Bawa ke Jepang Akhirnya Aku pilih Jepang Bawa ke Jepang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya